Hai again everybody, welcome back again di All Coins Review So temen-temen sekalian, welcome back ya Jadi saya mau inform dulu nih soal live streaming Yang tadinya kita udah bahas ya Berdasarkan voting di previous video Itu sepakatnya hari Sabtu temen-temen Ya ada 30 orang lebih yang istilahnya mention soal hari Sabtu Meanwhile ada 20-an something yang bilangnya hari Jumat ya Jadi ya kita akan mulai live streaming mungkin hari Sabtu Which is hari ini mungkin di kisaran jam 9 atau jam 10 Jadi setelah temen-temen selesai aktivitas di luar gitu ya Atau abis malam mingguan ya pulangnya cepet-cepet gitu Supaya kita bisa berdiskusi lewat live streaming gitu ya So temen-temen sekalian di previous update itu PP Coin Sangat menarik sekali abis kita kemarin close ya videonya Turns out hari ini PP Coin nge-pump nih ya Naiknya cukup signifikan lagi ya kan Kalau kita ngeliat ini harga finally udah berhasil breakout Habis itu langsung nanjak signifikan banget Dan bahkan breakout lagi terhadap resistance-nya Jadi so far ini play out banget ya Jadi kita udah ngeliat perspektif time frame daily Strukturnya masih bullish Cuman 4 hour-nya aja Yang butuh tambahan konfirmasi Dan finally di time frame 1 jam Tadi temen-temen liat itu udah ada perubahan struktur harga gitu Dan ya congratulations lah Kalau misalkan ada yang memanfaatkan ya Untuk trading-nya jangka pendek atau quick trade Nah temen-temen sekalian-sekalian saya ingin menanggapi ya Ada satu komen sebenernya yang To be honest Saya takutnya ini bapak ini gak paham gitu ya Bahwa kita nih di youtube channel ini tuh bukan ngebahas Coin potensi 10x Coin potensi 100x gitu ya Kalau itu saya rasa udah ada temen-temen youtuber lain Dan mungkin istilahnya grup lain gitu Yang mencoba untuk meng-cover ya Dari perspektif fundamentalnya Jadi mereka ngelihat kira-kira kripto naratif apa nih Di 2024 yang akan membantu kripto-kripto aset ini akan berkembang gitu Dan berdasarkan sektor-sektor tertentu itu udah ada yang cover istilahnya Jadi temen-temen sekalian Mungkin buat yang baru datang juga ya Saya pengen kasih info sedikit ya Bahwa kita disini coba untuk lebih mengarah Apa ya kalau kita bilang ya Lebih mengarah ke trading sebetulnya ya Karena saya sendiri positioning di dalam market kripto juga Selain memang saya ada invest di beberapa coin ya Untuk kita keep sampai next bull run Selebihnya saya trading temen-temen Jadi almost day by day harian ya Itu kita ngelihat price action, analisis Dan saya lakukan ini untuk saya melakukan trading gitu loh Jadi saya mencari pemanfaatan jangka pendek Dan ya kita tradingkan istilahnya seperti itu Jadi ini sebenarnya komennya dari Pak Rudy Hart ya Ini saya takutnya yang lain juga ada yang serupa Jadi berpikir bahwa Apa yang kita review di channel ini adalah Coin yang sebaiknya dibeli untuk next bull run Enggak temen-temen ya Ini kembali lagi ke analisa research masing-masing Ya disini di pertanyaan Pak Rudy ya Ngapain sih bahas meme coin Gak ada utilitasnya gitu Bahas coin yang bermutu kenapa? Sekelas Avalanche sudah pump Masa belum dibahas gitu kan Kalau lu sering bahas meme coin Jadinya lu pom-pom masyarakat Buat beli meme coin yang gak ada utilitasnya Saya rasa masyarakat yang nonton video ini juga Saya cukup yakin secara Apa namanya kalau kita bilang Kecerdasan ya terhadap market kripto Itu juga saya rasa udah cukup oke lah ya Kita udah gak perlu mempertanyakan itu lagi Karena kalau enggak ya mungkin masih banyak yang terjebak di coin-coin micinan kan Ibaratnya gitu temen-temen Nah kemudian untuk menjawab pertanyaan dari Pak Rudy Pada intinya Pak Rudy Kita disini ngebahas dari perspektif untuk pemanfaatan trading ya Jadi buat temen-temen yang mungkin manfaatin pergerakan swing kayak begini aja tuh udah oke banget kan Dapet 25% sampai 20%an lah kira-kira Dan permasalahan soal Avalanche Kenapa? Ya kan belum dibahas Sebetulnya saya sudah bahas Pak Rudy Ini udah dari tanggal 23 Oktober 2023 Kita udah review Avalanche ketika masih baru mau reversal Dan ini ada videonya, footage-nya ya Tanggal 23 Oktober 2023 Tepatnya 2 bulan lalu Ini kita sempat nge-call soal Avalanche itu memiliki probabilitas untuk dia mengalami reversal Nah ini sebenarnya menarik nih ya Harga udah reversal Udah break terhadap resistance-nya Sekarang Avalanche itu ada di kisaran harga Coba kita lihat Ya di kisaran harga 45 dolar ya lebih kurangnya Jadi udah dibahas Dan kadang-kadang saya bingung juga nih kan ada temen-temen yang suka bilang ya Ini koin udah nge-pump kenapa dibahas Ya kan saya sudah bilang ya temen-temen Kita pemanfaatan lebih kepada untuk trading Kadang koin udah nge-pump tinggi Kita bahas juga supaya temen-temen gak fomo Ya kan? Gak perlu kisiannya Wah saya takut ketinggalan nih belinya di ujung gitu ya Malah jadi likuiditas Itu yang malah jadi masalah ya kan Memang sih Tadi ya Kalo misalnya ngebahas PP ya Mungkin memang gak ada utilitasnya gitu loh Tapi Ya PP gak ada utilitasnya mungkin ya Tapi Sekarang kalo saya bahas koin yang udah nge-pump tinggi Nanti malah dibilangin jadi likuiditas Para whales Nah saya jadi serba salah temen-temen sekalian ya Mohon dimengerti Buat temen-temen viewers Saya tercinta Kita disini ngebahas Atau nge-review koin ya Mungkin saya coba sertakan dari perspektif jangka panjang Supaya temen-temen juga kalo yang ada transaksi Atau trading di spot bisa manfaatin gitu Meanwhile kalo saya sendiri pribadi Kebanyakan aktiviti saya untuk trading di futures market Jadi saya manfaatkan trading Menggunakan leverage Atau menggunakan istilahnya Fitur futures market Untuk kita transaksikan gitu Ya Tapi semuanya tentu saja Dengan sangat terukur Jadi kalo kalian yang mungkin interested ya Saya sangat sarankan Nonton video yang risk management dulu gitu Supaya apa Terhindar dari yang namanya Likuidasi Ya di dalam futures market Itu penting banget temen-temen ya Saya rugi dan berhenti trading ya Ini judulnya sengaja saya bikin clickbait ya Tapi kurang jago temen-temen Alright So Di video ini kita bakal ngebahas One Ini request-an dari Bro Siapa ya Sebentar saya cek dulu Ya tadi saya lupa temen-temen Udah keseruan ya Ngomongnya udah terlalu jauh nih kayaknya ya By the way Yes PP Terbang Congratulations Buat yang mungkin ikut trading kan ya One Dari Donald FND 7901 Jadi kita bakal ngebahas One atau Harmony Kemudian request berikutnya BTTC XRP Dan juga LTO Ini nanti besok lah Kita bakal bahas barengan Pada saat live streaming Jadi temen-temen juga bisa lihat Proses analisisnya Dari start Sampai mungkin bisa jadi Sebuah opportunity gitu ya Nanti kita lihat temen-temen Oke So Saya bakal berpindah ke Harmony dulu One dulu disini Ini kalo kita lihat time frame besar Sebenernya udah mengalami proses pullback Yang amat sangat proper ya Kalo saya bisa bilang disini Kemudian si harga udah berhasil break Ya Ini Ini sebenernya waktu break ini Ini weekly by the way Break ini pada saat bull run Kemudian dia create higher high Lalu dia fail Ya Disini dia fake out aja nih Naik sedikit Abis itu dia turun Semenjak itu Kita ngeliat secara struktur Time frame weekly itu Masuk ke bearish gitu Dan untuk one disini Ya Ini kalo kita ngebahas Seperti avalanche nih ya Jadi key resistance Paling keramat nih Yang perlu diperhatikan Itu dimana Ya Ini jawabannya temen-temen Kita ada trendline Dan one sendiri aja tuh Belum berhasil break Dari trendline gitu ya Disini mungkin kita bisa Asumsikan bahwa Dia membentuk semacam Falling wage ya Perhaps Jadi penurunan terlihat terbatas At least Momentumnya ya Dari yang turunnya agresif Kayak gini tuh Udah mulai slowing down Ya Pelan-pelan Pelan-pelan Walaupun dia create lower low Tapi cuman sedikit aja Gak terlalu signifikan gitu Sebenernya kalo kita berbicara Area akumulasi sendiri Saya percaya Ini adalah area yang cukup ideal Ya Ini di area box ini Temen-temen Karena ini merupakan Sellers terakhir Yang harusnya nyangkut ya Sebelum harga bener-bener Buran gitu Jadi Mereka buang barang Eh Diambil sama Bigger playersnya Akumulasi pelan-pelan Habis itu dipump signifikan Biar ketinggalan Akhirnya orang Kesel Harga balik kesana Ya Dan sekarang mungkin Ya Considerationnya adalah Ini udah masuk ke dalam Area discount yang Sangat-sangat-sangat baik Ini kalo buat temen-temen Yang memanfaatin Dispot accountnya Dan kalo untuk future sendiri Sebenernya rawan ya Kalo kita mau ngelong one disini Ini udah Posisinya tuh udah rawan banget Risk rewardnya jadi Gak terlalu menarik temen-temen Mengapa demikian Karena topnya udah makin deket Ya Topnya makin deket Dan Kalo kita liat disini By progress Semestinya ini Menunjukkan adanya Divergence guys Ya Jadi dia create higher high Tapi dari RSI ini Ada yang namanya Barish divergence ya So Actually dengan kondisi kayak gini Kita jadi Lebih waspada aja Terhadap kemungkinan harga Itu bisa ditarik turun Atau terkoreksi terlebih dahulu Ya Tapi sebetulnya Tapi sebetulnya Kalo misalkan Kembali lagi Ya acuan kita kan Berdasarkan market structure nih Sama kayak PP gitu ya At least temen-temen Jadi ngeliat kan Kalo PP Strukturnya overall Masih bullish Ya kita pemanfaatannya Bullish atau long gitu loh Malah Jangan malah Counter the trend gitu Karena itu sangat berisiko Sekali ya Disini one Kalo time frame daily Udah berhasil Break out dari salah satu Pola ya Itu falling wedge pattern Kemudian di bawah-bahunya Ini juga kayak ada Semacam inverted head and shoulders Tapi invalid gitu ya Dia turun lagi Dan habis sweep liquidity Ngambil liquidity Bener-bener tipis Harga udah reversal Ya Akhirnya kita ngeliat disini Terjadi perubahan struktur harga Technically dia sudah mulai Create yang namanya higher high Kemudian dia naik-naik-naik Naik-naik lagi Mulai ada pullback disini Dan disini dia udah create Higher high lagi Jadi dia udah break lagi temen-temen Ya Disini udah break 2 kali Kalo kita lihat Berdasarkan progress ini Ini kan satu swing up nih Naik ke atas Seperti itu ya Kita bisa gunakan Fibonacci retracement More or less seperti ini Dan harga Tampaknya ketahan nih ya Di 0.618 Atau 0.071 Ya lebih kurangnya Di level itu dia ketahan Dan memang sih Kalo di level ini juga Kita bisa lihat Ada confluence-nya gitu ya Jadi memang ini adalah level yang Mungkin cukup menarik ya Kalo dipertimbangkan Untuk bertransaksi Dan mungkin Pemanfaatannya adalah Buy on weakness gitu Jadi ngeliat iFrame besar Dia retest kesana Wah ini kayaknya menarik ya Ini secara risk reward ratio Mungkin kalo di entry long Lebih kurang setupnya Kayak begini gitu ya Dengan target pertama adalah Previous high-nya Ya so far 3R menurut saya Udah cukup oke gitu Kejemput dan Pergerakannya cukup baik gitu ya Sekarang Dari pergerakan 3 hari terakhir Ini bisa dikatakan Bahwa Ini strongly bullish Gitu ya Jadi kalo kita liat weekly Memang dia kayak Ya bisa dibilang neutral lah Saya gak bisa bilang Itu bener-bener bullish Karena dia belum berhasil Break out Dari trend line Dan juga previous high-nya Nah kalo daily Ini daily posisi dia Bullish temen-temen sekalian Ya 3 hari terakhir Strukturnya juga semua oke gitu loh Sudah sangat mendukung Nah sekarang tinggal Challenge-nya adalah Gimana nih Dia bisa gak nih Break dari Previous high ini Dan dia create higher high gitu ya Karena overall-nya Secara struktur Ini kita udah mulai dapet konfirmasi Ini adalah high point sebelumnya Ini adalah low point terbaru Karena dia sudah create higher high Nah sekarang nih Ini apakah jadi higher low Ya tergantung Dia bisa break out gak Gitu ya Kalo dia bisa break out dari sini Dia pull back ya Ini pemanfaatan lagi gitu Walaupun spare jaraknya makin tipis ya Jadi peluangnya akan semakin berkurang Kira-kira seperti itu Nah temen-temen Kalo kita liat dari perspektif hourly-nya Ya ini kembali lagi ya Pemanfaatan kalo misalnya temen-temen Pengen tradingkan si one itu sendiri Oke Saya bakal clear dulu ini semua Kemudian kita bakal tampilkan yang ini Ya ini kita coba lihat nih temen-temen Sekarang pertanyaannya adalah 4 hour-nya itu bullish Atau bearish Gitu ya Kalo temen-temen udah ada gambaran nih Kalo kita lihat ya By process nih Harusnya sih udah kelihatan jelas ya Saya udah gak perlu ini lagi Saya gak perlu tanya lagi Temen-temen dalam hati udah jawab Ini mau bullish gitu ya Mungkin udah ketahuan gitu Ini adalah Fibonacci again Ya Ini 071 reaction cukup baik Dan inilah proses market structure shift yang valid Ya kita bisa ngeliat disini Terjadi perubahan struktur Ya dari harga yang turun Turun-turun Ya lower low Lower high And then now we are Having a higher high Nah masalahnya adalah Ini masih 1 kali dorong nih Ya kita ngeliat disini Naik pullback dikit Abis itu terlanjak lagi Kenceng banget Gak ada pullback Atau belum ada pullback Sama sekali Nah kalo temen-temen bisa nunggu ya Sabar sampe dapet pullbacknya Saya rasa ini jadi peluang yang menarik ya Untuk dimanfaatkan gitu Kita lihatnya ini jadinya Kayak dia udah break dari SNR Kemudian dia break dari previous high Nah nanti ketika pullbacknya udah valid nih Temen-temen udah ngeliat nih Udah mulai ada rejection gitu Mungkin kalian bisa lihat dari time frame Seperti 1 jamnya Atau mungkin kalian bisa lihat dari Lebih agresif ya Kita ngeliat kayak 30 menit Coba diliat aja Strukturnya dimana nih Yang paling valid terakhir gitu kan Ini adalah high point udah berhasil di break Ini ada low point dia Dia create slightly higher high Ada pullback Kemudian dia create higher high lagi Ada pullback Ya dia create higher high lagi Kemudian ada pullback 2 kali Tapi yang paling valid Harusnya yang disini temen-temen Dan sekarang dia udah create higher high lagi Ya ini proses-proses-proses Ini dia dia create higher high terus Saya rasa high sementara yang Low sementara yang valid ya Higher low yang valid disini temen-temen Kalau ini udah mulai Istilahnya udah mulai di breakdown Oke berarti kita tau nih Time frame daily Sorry for our time frame tuh udah mulai valid Kita katakan dengan Proses pullbacknya gitu ya Untuk saat ini Kita ada area supply Yang bikin one nya itu sempet kena reject Atau harmony kena reject Ini kalau misalkan kena reject dari supply Ya oke temen-temen berarti tau nih Inilah dia momen persiapan kita Untuk istilahnya entry long ya Kita cari setup untuk entry long Mungkin dekat-dekat dengan area support resistance Atau mungkin dekat area demand Ya nanti kita lihat lagi Kira-kira ini sejauh mana Itu masalahnya kan larinya sejauh mana Ini kita belum tau Dan kita belum melihat ada proses pullbacknya Tapi satu hal yang saya tau pasti Adalah saat ini Struktur time frame nya Di 4 jam itu bullish Ya maka dengan demikian temen-temen bisa lihat ya Weekly nya neutral Daily bullish dan 4 hour bullish Ini sangat mendukung sekali Untuk istilahnya Kalau temen-temen entry itu Ya lebih baik carinya setupnya Untuk long position Atau buy Gitu ya Pemanfaatan jangka pendek Istilahnya mengharapkan dia Untuk create higher high lagi Karena memang secara struktur sendiri Ini sudah dikatakan valid ya Dia berproses untuk Create yang namanya Potensi higher high Gitu Oke So Sementara gambaran saya Seputar harmony one Seperti itu Ini quick update banget Harusnya ya temen-temen sekalian Ya tapi memang itu yang terlihat ya Jadi gimana ya Kita paling pemanfaatannya seperti itu Mungkin kalau temen-temen Sudah ada yang Entry long position ya Di harmony Mungkin kalian sudah Notice ya Dari reversal yang terjadi Di bawah sini Ini kan reversal nya Paling bagus disini nih Kalian bisa lihat Harga valid ya Reverse And then pullback Pullback nya bagus Sudah gitu dia create higher high Nah ini sudah mulai reverse nih Secara struktur Ya jadi saya asumsinya Ada orang yang mungkin Sudah entry dari bawah Nah temen-temen gampang aja Tinggal maintain ya Dengan stop loss plus Ini dia udah mulai create higher high MA21 tempel ya Maka kita akan set stop loss plus Mungkin disini gitu Nah ini kalian bisa manage gitu ya Jadi jatuhnya nanti kayak gini temen-temen Ini example aja ya Bukan untuk flexing purpose ya Tapi optimism ya Ini kita ada entry Awalnya setup dengan long Seperti ini ya Risk nya kecil Risk reward oke Kita mulai masuk long Di optimism Dan sekarang nanjok terus yaudah Kita maintain terus Dengan protective stop loss gitu ya Alhasil temen-temen Mungkin kalau Mampir sedikit ya Di discord Ya kan Untuk sharing sedikit temen-temen Ini Optimism kita update nih Dari buy process Sebelum dia Successfully break out Nih ya guys I'm zooming in OP Sudah ada confirm break out Ya OP apply safe a bit ya Saya coba manage Close dengan 25% And blah 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 Time to move stop loss Move stop loss Move stop loss Tempel 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 terus Dan akhirnya Banyak yang masih maintain nih Positionnya ya Optimism ya Gainnya pada gila-gila ya 1000% lebih gitu Tapi kita gak tau ya Kalau marginnya gede juga kan Lumayan ya cuannya gitu kan Ya itu paling temen-temen sekalian Jadi Kalau misalkan nanti D1 ya Mungkin progress temen-temen Ada yang udah long ya Tinggal maintain nih Selama struktur Belum berubah Kuncinya itu Struktur belum reversal Maintain terus Pepe terus Tempel terus Biarkan dia tetap naik Oke So itu dia Sedikit update dari saya Thank you banget Buat temen-temen yang udah nonton Video ini sampai finish Kita bakal ketemu besok Di live streaming Dan juga di next update For Bitcoin So God bless for everybody And I'll see you guys again In the next update Cheers Bye-bye guys